saudara-saudara mari kita membahas satu tema yang sangat penting yakni memahami perbedaan katolik dan protestan jangan sampai salah protestan dan katolik adalah dua agama yang menyembah tuan yang sama namun dengan prinsip iman yang berbeda pada awalnya katolik dan protestan adalah satu agama yaitu agama katolik namun dikenakan adanya perbedaan pendapat dari salah satu pemuka agama maka agama katolik pun terpecah dari dua sisi katolik dan protestan karena katolik dan protestan ini berasal dari agama yang sama maka tak heran jika ada persamaan dalam menjalani aktivitas keagaman mereka lalu apa yang membedakan kedua agama ini berikut dilansir dari www.dw.com beberapa perbedaan katolik dan protestan beserta ajarannya sejarah singkat semua bermula ketika terjadi ketika reformasi terjadi tepatnya di Jerman 500 tahun yang lalu ketika Martin Luther mencoba mereformasi gereja katolik Martin Luther menganggap bahwa kebijakan dan aturan gereja sudah tidak lurus dan menyimpan usahanya inilah yang menyebabkan perpecahan dalam gereja pada 31 Oktober 1517 Martin Luther menerbitkan 95 95 tesnya yang menguraikan berbagai praktek penyalanggunaan gereja yang dianggap sebagai awal mula penyebab terperpecahan di Jerman dan pendirian geja Injil perbedaan katolik dan protestan Alkitab perbedaan katolik yang pertama yaitu tetap pada pemahaman Alkitab katolik dan protestan memiliki panah berbeda tentang makna dan otoritas Alkitab untuk orang kristian protestan Luther menjelaskan bahwa Alkitab adalah surah skriptura satu-satunya buku Tuhan dimana dia memberikan bahayunya kepada orang-orang dan yang memungkinkan mereka untuk memasukkan dalam persekutuan dengannya sedangkan umat katolik sebaliknya tidak mendasarkan kepecahan mereka pada Alkitab saja bersama dengan kitab suci mereka juga terikat oleh tradisi gereja katolik Roma gereja perbedaan katolik dan protestan yang kedua terdapat pada gereja umat katolik memiliki panor berbeda tentang hakikat gereja kata katolik berarti merangkul semua dan gereja katolik melihat dirinya sebagai satu-satunya gereja sejati di dunia ini dibawa kepimpinan paus sebaliknya gereja yang muncul sahada reformasi disebut juga injili yang berarti menurut injil tidak merupakan satu gereja yang bersatu ada beberapa puluh ribu denominasi berbeda di seluruh dunia secara semua dari banyak gereja ini dianggap setara paus perbedaan katolik dan protestan yang ketiga tampak pada pengakuan terhadap paus protestan sama sekali tidak terbuka untuk keutamaan kepausan menurut pandang injili dogma ini bertentangan dengan penyataan dalam alkitab sedangkan umat katolik melihat paus sebagai penelus raspetus kepala pertama gereja mereka yang diangkat oleh Yesus kantor kepausan dibenarkan rantai konsekrasi yang diduga tidak terputus mulai dari abad pertama hingga sekarang ekaristi atau perjamuan Tuhan perbedaan ketolik dan postan yang dikembang yaitu pandangan terhadap ekaristi pandangan ketolik tentang jabatan spiritual tercemin dalam ekaristi atau komunik kudus sebuah ritus memperingati perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum penyalipannya setelah ditabiskan oleh seorang imam dalam nama Yesus roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus non-katolik tidak boleh berpresentasi dalam komunik di gereja postan setiap orang yang dipapus diundang untuk berbagi dan diizinkan untuk memimpin perjaman Tuhan pada katanya ini tidak diterima oleh umat ketolik dan itu gereja 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 memiliki arti berbagi bagi umat ketolik dan postan roti yang dikenal sebagai roti merupakan perwujud Yesus dan karenanya dapat diadakan dapat didoakan bagi postan ditulain hanya untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Sakramen perbedaan ketolik perstahan yang kelima yaitu pada jumlah Sakramen di gereja ketolik Roma ada tujuh ritus kusuk yang disebut Sakramen babsan peneguan ekaristi perkawinan penembusan dosa tabisan suci dan minyak suci yang ekstrim gereja percaya Sakramen 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 ini dilembagakan oleh Yesus dan mereka menanggurakan rahmat Tuhan sedangkan bagi protestan kebanyakan gereja prostan hanya memperhatikan dua dari Sakramen ini baptisan dan ekaristi keduanya dianggap sebagai ritual simbolik melalui mana Tuhan menyampaikan injil mereka ditimak melalui iman untuk memaria dan menyembahan orang suci perbedaan ketolik dan protestan yang selanjutnya ada pada pandang mereka terhadap Maria dan orang suci gereja ketolik Roma menghormati Maria Ibu Yesus sebagai ratus surga namun ada sedikit referensi Alkitabia untuk mendukung ketolik Maria yang mencakup dikandung tanpa noda keperawanan yang abadi dan pengangkatannya ke surga inilah mengapa pemikiran ini ditolak oleh persetan gereja ketolik juga mempaktikan pemujaan orang-orang kudus model-model iman yang mati yang diakui sebagai santo oleh gereja melalui kononisasi dapat doakan untuk membantu dalam mempertahankan iman kepada Tuhan ada lebih dari 4.000 orang suci jenazah mereka dianggap sebagai peninggalan suci yang dihormati pemujaan ini juga secara kategoris oleh Gede Persetan sebagai ajaran yang tidak Alkitabia menurut panel reformasi setiap orang boleh dan harus berdoa langsung kepada Tuhan pembujangan Perbedaan Katolik Persetan yang terakhir yaitu tetap pada pandangan terhadap pembujangan atau ribet setiap agama utama dunia mengintegrasikan beberapa hal dan konsep ribet sumpah untuk tidak menikah dan tidak melakukan hubungan seksual tidak terkecuali gereja Katolik dan Persetan digerja Katolik selibat adalah wajib bagi para imam itu dilihat sebagai simbol sukses yang tidak terbagi dari Yesus Yesus menolak kewajiban bagi para imam ini Martin Luther sudah menuntut pengapusannya sejak Sibir Mas 20 dia memberikan kontribusi pribadi yang menentukan untuk tujuan ini pada tahun Sibir Mas 25 Mantan Berwani menikah dengan Mantan Berwati Katerina Von Bora awalnya tidak yakin apakah dia harus menikah Dutra memutuskan bahwa pernikahannya akan menyenangkan ayahnya membuat Paus marah menjawabkan malaikat tertawa dan setan menangis oke sekian dan terima kasih menangis Terima kasih.